di episode ini kita berhasil membuat tambang ya, disini berhasil membuat tambang yang unlimited tambang baja tambang besi, scram metal dan dengan adanya bangunan ini bakal mempermudah kita untuk melakukan pengembangan selanjutnya, karena kita butuh banyak scram metal ya, sepertinya sih buat memproduksi robot sepertinya ya itulah ya, balik lagi di Walikote Gaming di episode yang ke-8 game Timberborn Indonesia ya, jadi kita lagi masuk ke musim kering ya jadi kalian bisa lihat disini di pojok kanan atas, dimana ada tulisan 8.0 eh, 8.0 day, itu arti hari ya day, lah ada forecast draft in progress ya, jadi kalau misalnya lu lihat dari sini ini masih ngalir memang untuk airnya, kalau kita lihat tapi ini sudah mulai stop airnya, jadi ada baiknya langsung kita lakukan penyetopan penyedotan air supaya air yang ditahan bendungan yang masih tersisa di sungai itu tidak habis tersedot karena gimana pun juga kita masih membutuhkan air yang ada di di dalam sungai ini ya, supaya bisa tetap tergenang gitu ya, supaya bisa tetap mengairi tanah di sekitarnya ya, karena kalian tahu sendiri kalau disini kita udah punya sungai buatan yang mengalir di bawah kolong struktur kayu ini ya, dan itu terus menerus jalan, berjalan airnya ya, di kolong ini ya, tuh ada airnya kan, kelihatan kan, nah, untuk menyuburkan tanah di sekitar lokasi ini, di sekitar aliran air ini ya, nah, coba kita lihat-lihat dulu, kita mau ngapain di episode kali ini, jadi ini episode singkat aja, karena gue pengen ngebangun tambang bro, nah jadi, kalian bisa lihat sekarang, tambang, tambang ruins, tambang metal, tambang besi-besi bekas kita, itu sudah mulai menipis nah, disini kita benar-benar istilahnya kita butuh tambang baru, yang bisa menjadi sumber scrap metal, tanpa batas gitu ya, atau setidaknya ya kalaupun memang ada sumber tambang baru yang dengan batas ya ya kita jabanin gitu loh, cuma masalahnya kalau kita lihat dari petanya kita lihat di sekitarnya, ini jauh sekali ya harus bikin distrik baru gitu, dan ini bukan membuat distrik baru disini bukan hal yang murah, karena kita juga harus mikirin ketersediaan makanannya, ya enggak kita harus mikirin ketersediaan makanannya, kita juga harus mikirin sumber-sumber kehidupan air gitu ya dan cukup sulit untuk memompak air ke ketinggian disini bro, nih di ketinggian ini bro, karena ini kan aliran sungai jauh disini ya, jadi kita kayak mau gimana gitu pengen mompa air kesana gitu ya, sebenarnya ada sih bisa aja sih, cuma ya ribet aja gitu jadi, gue udah bikin jalan dari episode-episode lalu memang dan ini menuju ke tambang underground ruin kita nah, sekarang yang pertama yang harus kita lakukan, kita lihat dulu untuk underground ruin ini apa gitu ya jadi kalau misalnya kita baca deskripsinya buried ruins full of metal scraps that can be mine jadi ini kayak semacam sumber daya besi yang tidak terbatas nah, kita lihat dulu untuk bisa menambang dari sini apa sih yang kita butuhkan 4000 science point oke, kita udah punya 4100 science point tapi kita butuh bahan nih bro bahannya itu 300 lokayu nih, kalian bisa lihat ya 300 lokayu 450 gears dan 300 triplek tapi ada kilau-kilauan gitu kalau kita lihat dari ikonnya nah, sekarang kita lihat dulu untuk menghasilkan barang itu apa yang kita perlukan nah, kita memerlukan ini bro kita lihat dulu dari menu wood nah, ini dia wood workshop jadi kita unlock dulu dia butuh 800 science point ya, kita unlock ya oke kita unlock wood workshop nah, oke udah jadi ya wood workshopnya nah, terus nanti kan wood workshop ini kan dia mengerjakan apa sih dia bakal kalau kita lihat dari dari keterangannya disini ya dia akan mencampur 1 lokayu ya dicampur dengan 1 getah resin dan diolah selama 3 jam menjadi 1 treated planks jadi itu namanya treated planks untuk apa namanya triplek kayu yang berkilau-kilau itu namanya treated planks di game ini oke kalau gitu kita lihat dulu treated planks itu apa yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan treated planks ya ini masih on progress pembangunannya bro ya ini kita udah punya bahan-bahannya kalau ini ya tinggal ditunggu aja nah kita harus menanam kan getah pinus ya apa pine resin gitu kita harus menanam getah pinus dulu disini bro coba nih kita tanam getah pinus kita lihat dulu ya pohonnya jenis pohon pine nah ini dia pine ini dia bisa dia akan memerlukan waktu tumbuh full menjadi 1 pohon full selama 12 hari 12 day sedangkan untuk dia berbuah menghasilkan getah pinus itu butuh 7 day dia akan menghasilkan 2 getah pinus setiap pohonnya oke langsung aja bro kita tanam ya pohon pinus disini aja bro ya sama jangan lupa nanti untuk mengambil getah pinusnya kita butuh bangunan khusus disini nah untuk itu kita bisa melihat disini ada namanya tapershake tapershake ini dia membutuhkan 2 untuk untuk bahan bangunannya dia membutuhkan 20 lock kayu 20 triplek dan 10 gears dan dia butuh 500 science point oke kita unlock aja bro nih langsung nih kita unlock nih nah ya kita taruh disini lah kira-kira lah treated plank nanti treated plank ini dia bisa kalau kita lihat dari deskripsinya employ stepers who gather sap and syrup from trees jadi dia bisa manen sirup sirup buah maple ya tapi kita belum punya buah pohon maple disini dan juga dia bisa memanen getah pinus getah atau pine resin tulisannya pini resin nanti kalian akan gue tunjukin pine resin itu kayak gimana oke mungkin pohonnya pun kita penuhin dulu lah ya jangan terlalu pelit lahan gitu karena gimana pun juga kita butuh getah pinus yang banyak coba kita lihat pinus kita penuhin aja pohonnya nah ini bakalan butuh waktu lama bro jadi sebaiknya gue skip aja di part ini ya so sampai kedua bangunan ini ya taper shake dan juga wood workshop dan juga pohon hutan pinus yang ada disini itu tumbuh dengan full jadi kita gak usah nunggu lama-lama oke bagian ini gue skip nah ini sudah jadi untuk pohon pinusnya dan pohon pinusnya juga sudah berbuah kalau kalian lihat tuh ya ada kuning-kuningnya gitu ya dan ini sudah bisa menghasilkan pine resin atau getah pinus nah cuma tadi ada yang gue cancel pertama untuk bangunan wood workshop ya dia eh gak sih gak gue cancel itu taper shake-nya yang gue cancel jadi gue pindahin ke sini jadi gue pindahin ke sini dan untuk getah pinus eh untuk pohon pinus gue gak jadi bikin satu lahan ini penuh dengan pohon pinus karena sebagiannya mungkin bakal gue tanam pohon maple karena kan disini sudah ada bangunan taper shake ya jadi mungkin nanti dia fungsinya bisa sekaligus memanen sirup maple gitu ya buat kita olah menjadi jenis-jenis sumber makanan baru nah sekarang kita lihat untuk taper shake sekarang sudah ada yang bekerja di taper shake namanya makali dan dia lagi kerjaannya itu memanen nah ini liatnya dia memanen getah pinus ya kalian bisa lihat tuh ya baru nanti getah pinusnya dibawa ke kantornya dia untuk di stok dulu ya ini stoknya barusan nambah dari 36 menjadi 38 baru nanti dia akan ada para berang-berang yang mengangkut bahan getah pinus itu ke woodwork shop ya pokoknya para berang-berang akan mengangkut getah pinus dan juga planks atau triplek gitu untuk diolah lebih lanjut menjadi treated planks nah baru nanti kita akan membangun tambang ya nah ini jadi sebenarnya sebenarnya bisa kita bangun mulai dari sekarang karena gimana pun juga tambang ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya coba kita lihat dulu nah tambang ini bahan-bahan yang kita butuhkan tuh udah kita produksi semua pertama lok kayu 300 lok kayu jelas memang belum kekumpul sampai 300 tapi kita sudah produksi dari awal series game ini terus juga ada 450 gears kita juga ya punya gears ya pengolah pengolah gears di distrik ini kan ya kita punya 2 unit pengolah gears ya yang terus berproduksi menghasilkan gears untuk di kita bisa manfaatkan gitu dan kita juga punya pengolah getah pinus eh pengolah treated plank ya pengolah di mencampur getah pinus dengan planks ya menjadi treated planks jadi kita bisa langsung membangun tambang ini langsung aja kita unlock kita membutuhkan 4000 science point untuk membuka kuncinya oke kita punya 6200 science point kita unlock aja nah baru kita bangun ya tapi ini butuh waktu lama pasti beneran ini butuh waktu lama banget coba kita hubungin aja langsung ya ke jalanannya nah ini masih construction site nya masih 0% waiting for materials jadi nanti akan ada dihantarkan oleh para berang-berang ya bahan-bahannya ya nah ini coba kita lihat nih ini dia ini berang-berang pertama yang mengantarkan bahan-bahan bangunan nah ini dia dia mengantarkan apa nih dia mengantarkan 4 unit gear oke oke ini 4 unit gear lagi ini ada tulisannya ya carries carries itu arti membawa 4 unit gear oke dianterin ke sini nanti sudah kekumpul 4 unit gear oke kita nunggu ya kita nunggu sampai mereka semua berhasil mengumpulkan bahan-bahan di lokasi konstruksi nah berikutnya nanti kalau sudah kekumpul semua 3 bahan ini locks gears dan treated plank selanjutnya mereka nanti bakal membangun tambang efficient mine ini dan untuk bagian itu gue akan skip karena ini bakal butuh waktu yang lama banget oke ya gue skip ya nah ini dia ya udah udah jadi tambangnya kira-kira kayak gini tampaknya dan dia butuh 5 pekerja bro untuk bisa beroperasi dia gak butuh listrik disini efficient mine ini dia gak butuh listrik tapi dia butuh 5 pekerja jadi kita tambah pun gak bisa karena kita memang kekurangan tenaga kekurangan warga di distrik ini bahkan ada lapangan pekerjaan 02 oke ini kayaknya perlu kita transfer dulu penduduk transfer pemain bro dari sini bro wah ternyata disini juga ya kita kekurangan pekerja ya oke 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 coba kita perkencang dulu proses perkembang biakan bro ya kita kencangin dulu proses perkembang biakan nih kita buka dulu breeding pot 3 lah disini lah kita buka ya nah sampai kita punya cukup pekerja buat mengoperasikan tambang ini ya sebenernya sebentar lagi bakalan musim kemarau sih kalau musim kemarau keuntungannya ya gak ada keuntungan tapi kalau dalam hal ini kita kan kekurangan pekerja toh nanti kita bakalan mengpaus ya kita bakal mempaus seluruh pompa air ini sehingga kita punya tambahan pekerja ya buat yang menganggur maksud gue tambahan pekerja yang menganggur buat kita alihin tenaganya buat bekerja ditambang nah coba kita pause dulu aja dari sekarang mungkin bro ya gue pause dulu ya dari sekarang ya oke udah gue pause semua ya baru kita lihat lagi kondisi tenaga kerja di distrik sahara kelebihan pengangguran dan tiga oke wajar penganggurannya tiga karena kan tadi kita kita stop bekerja mereka semua dari tempat pemompan air nah sekarang untuk efisien mine sekarang sudah terpenuhi tenaga kerjanya cuma kita disuruh milih nih mau memproduksi scrap metal atau scrap metal efisien ini bedanya apa kalau scrap metal kalau kita memproduksi scrap metal kita membutuhkan satu gears bahannya ya satu gears dan satu unit treated plank nanti akan menjadi tiga unit scrap metal tapi kalau kita produksi scrap metal efisien kita membutuhkan kita bakal membutuhkan satu gears satu treated plank dan satu eksplosif dan itu akan menghasilkan enam treated plank nah bahan eksplosif disini btw di updatean game kali ini memang kalau updatean game sebelumnya bahan eksplosif itu nyaris tidak kita pakai sama sekali karena ketika kita udah produksi dia kita gak pakai ya kan storage-nya penuh ya sedangkan kita kan gak selamanya ada tanah yang mau kita gali kayak gini kan mau kita ledakin kayak gini nah itu bisa sisa banyak eksplosifnya nah tapi karena sekarang kita punya sistem tambang yang menggunakan bahan eksplosif jadi sekarang pabrik eksplosif kita itu bisa kepakai terus bisa hidup terus gitu loh karena memang kita butuh gitu ya buat menghasilkan buat memproduksi scrap metal gitu baru selanjutnya nanti akan diproduksi sama smelter kita oke dan coba gue mau lihat dulu ya untuk storage untuk penyimpanan kita kita udah bikin apa aja sih disini ya kita udah bikin ada large industrial pile untuk plank metal block ya metal block kita udah simpen locks locks itu kayu ya treated plank juga kita udah punya tempat penyimpanannya mungkin gue pengen nambahin sistem storage lain lah coba kita bikin lagi ya large large industrial pile coba kita rotate dulu sampai garis panah hijaunya ke arah jalan atau pad yang udah tersedia nah kita klik disini aja baru nanti bisa kita setting dia buat meriks eh buat nerima apa nih scrap metal oh scrap metal gak perlulah kita kita bikin penyimpanan khusus gak perlulah dia kan bahan mentah ya kita pokoknya nyimpan disini yang bahan-bahan yang udah siap konsumsi aja deh ya gak usah jangan-jangan bahan yang mentah-mentah banget soalnya disini scrap metal memang gak bisa dipakai buat apa-apa harus diolah dulu gitu loh jadi ya gitu aja oke sekarang ya tuh udah dia udah 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 dapet pasokan bahan-bahan yang diperlukan buat memproduksi 6 scrap metal kita lihat nih ya disini juga kapasitas penyimpanan tambang ini buat scrap metal tuh ada 180 unit jadi gak usah ketakutan kita kekurangan scrap metal karena kapasitas penyimpanan gudang tambang ini untuk bahan scrap metal tuh cukup besar gitu menurut gue 180 unit ya jadi ya ini canggih nih tambangnya ini coba gue cek lagi di mengenai regenerasi kita ya disini ya ini regenerasi kayaknya breeding pot nih ya tempat perkembang biarkan para berang-berang nih perlu kita perlu kita hidupin dulu ya karena kita mau ngejar jumlah tenaga kerja nih kayaknya nih kita sempet soalnya kita sempet matiin fitur breeding pot ini kemarin gara-gara kebanyakan tenaga kerja gitu ya jadinya malah kita matiin malah sekarang jadi kekurangan tenaga kerja oke tapi udah kita hidupin lagi dan juga gue punya update buat lo tadi pas ada bagian yang gue skip itu gue udah ngebikin pabrik baru di daerah distrik central vegas nah disini gue udah bikin tempat produksi plank ya industrial lumber mill terus juga tempat produksi gear ya gear workshop nah disini kan kita punya pabrik lama disini loh pabrik lama ya memproduksi gear power wheel eh memproduksi gear dan industrial lumber mill jadi mungkin ini juga gak kepake lagi mungkin gue bakalan lebih milih ini kita hancurin aja ya nanti barang-barang bahan-bahan bekas sisa yang ada di dalam sini bakal diangkut sama barang-barang tuh ya karena kita punya storage yang tersisa disini bro eh mana ya storage kita disini tuh ini nih storage kita nih untuk lock ada terus juga untuk oh ini kita belum belum setting ya untuk plank juga ada kita bikin terus untuk metal block juga ada deh ya metal block juga ada terus sama yang paling terakhir paling atas sini mungkin gak usah kita simpen buat apa-apa lagi sih udah biarin aja gini deh ya kayak begitu kira-kira tempat penyimpanannya terus kalau untuk hasil industri kita disini ini rata-rata makanan ya disini walaupun ada ini di level keberapa gear gitu kalau ini algae ration algae ration itu kan berarti kita belum-belum produksi algae disini ya udah ada disini kenapa ya kosong ya algae ration disini oh ini udah mulai ada lagi berarti baru berproduksi aja gitu ya sempat berarti sempat hidup stop produksinya nih udah produksi makanan udah udah banyak banget kita bikin bangunan bertingkat gini terus untuk gear juga lah kita bikin kita hidupin lah disini lah dua-duanya gear ini ya ya cuma ini jadinya jadinya kosong ya tenaga kerjanya ya jangan dulu deh ini deh jadinya kosong nih tenaga kerjanya nih disini ada tiga tenaga kerja kosong oke coba kita matiin dulu yang gak perlu ya inventor kita matiin dulu ya terus ini juga kita matiin nih tempat scavenger flag juga kita matiin ya karena kita kan udah punya sumber daya scrap metal yang gak terbatas kan disini kan ya pake tambang ini kan jadi itu gak perlu dulu terus mungkin gear disini bisa kita hidupin lah ya karena kan gear itu juga bagian dari bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi scrap metal gitu disini jadi penting juga gitu gear kita harus tetep punya cadangan gear ya karena ya itu gear plus scrap metal plus explosive buat memproduksi 6 unit scrap metal dan kekeringan sudah berakhir bro sekarang bro sekarang kekeringan udah berakhir ya disini soalnya udah ada tulisan the roof has ended ya dan air udah mulai mengalir ini dari ujung sungai ya nah sekarang kita udah mulai harus ngidupin lagi seluruh penyedot air cuma memang kita punya halangan disini karena ternyata kita bener-bener kekurangan warga jadi harus ada beberapa bangunan yang kita pause supaya semua semua bangunan esensial terutama yang memproduksi makanan bisa tetep beroperasi jadi untuk distrik central vegas ya kita masih nunggu warga-warganya yang masih jadi anak-anak nih ya beaver child anak berang-berang supaya tumbuh dewasa supaya bisa masuk menjadi tenaga kerja itu masih ada 9 ekor disini beaver childnya tapi gimana pun juga kita bisa pause dulu beberapa bangunan yang gak esensial contoh industri lumber mill kita pause dulu ya terus habis itu juga gue mau pause dulu food factory jangan deh ya kalau food factory jangan dulu coba gue pause dulu ini dia tempat penebangan pohon nih ini kita hancurin aja nih ini gak perlu nih ya itu kita hancurin dulu terus juga kita manfaatin lahannya menjadi pohon nah kayak gini ya itu juga kita udah singkirin baru masih ada 3 kekosongan tenaga kerja lagi coba kita lihat lagi apalagi bisa kotok kosongin ya disini ya coba tenaga kerja yang ada di perbatasan nah ini dia kita kurangin aja disini kita kurangin nah disini kalau disini kita kurangin ini kan ada 8 pengangguran ya ini kita kurangin 2 di di distrik sahara ya sekarang ya terus kita kosong-kosongin aja deh pokoknya udah ini deh kita kosongin dulu industri lumber mill terus kita kosongin juga wood workshop jangan ya wood workshop ya berhubung makanan kita kan kondisinya lagi sudah penuh nih cadangan makanan nih jadi untuk di distrik sahara ini kita pause food factory aja nih food factory dua-duanya kita pause ya supaya ada yang tenaga kerjanya cukup gitu karena ini masih ada 2 lawangan pekerjaan kosong ya sebenarnya kosong juga karena ada yang sakit ya disini ya 3 ekor nih sakit nih dia masih beristirahat gitu lah intinya lah dan oke mungkin pekerja tambang terpaksa kita kurangin juga ya jadi cuma 2 ekor lah misalnya eh jadi cuma 3 ekor ya jadinya jumlah pekerjanya cukup semua ya disini secara nasional kita punya secara kedua distrik ini kita punya 1 ekor pengangguran ya kayaknya penganggurannya ada disini deh nah di central vegas tuh kan pengangguran ada disini ya inilah nanti bisa kita hidupin apalah tapi kalau pengangguran 1 pengangguran tuh disini berarti cadangan tenaga kerja 1 ya itu menurut gue masih kurang banget gitu oke kalau gitu di episode ini kita berhasil membuat tambang ya disini berhasil membuat tambang yang unlimited tambang baja tambang besi skrem metal dan dengan adanya bangunan ini bakal mempermudah kita untuk melakukan pengembangan selanjutnya karena kita butuh banyak skrem metal ya sepertinya sih buat memproduksi robot sepertinya ya itulah oke kalau gitu thank you telah menyaksikan video kali ini sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan jaga selalu kesehatan kalian bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati